Paku anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun ini sebesar 9,17 triliun rupiah masuk daftar blokir Kementerian Keuangan. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengaku hal itu karena data yang belum lengkap. Basuki menjelaskan saat dilakukan akselerasi belanja modal di awal tahun, terdapat sejumlah data pendukung yang belum bisa dilengkapi, seperti desain kriteria dan nomor land registration yang belum ada. Basuki yakin jika hal itu terpenuhi, maka anggaran tersebut dapat dicairkan. Basuki menambahkan dari total anggaran yang masih diblokir, yaitu rupiah murni sebesar 9,132 triliun rupiah, pinjaman dan hibah luar negeri 38 miliar rupiah. Jadi itu biasa ya, jadi setiap tahun pasti ada aja anggaran yang diblokir. Pertama, karena waktu asistensi data dukungnya belum lengkap. Kemudian masih ada lagi SPSN, jadi desain kriterianya belum kita lengkapi. Kemudian yang ketiga, loan registrasinya belum baru dalam tahap loan registrasi, sehingga belum ada nomor loan-nya, itu pendapinya diblokir. Nanti kalau sudah ada penuh, biasanya cari. Ada proyek yang di-cancel nggak, Pak?